oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astro ya yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop gun dan komputer ya oke bagaimana kabar semua semuanya baik baik saja ya di video kali ini saya akan sharing lagi nih teman teman tentang cara mengatasi lupa password login atau bisa dikatakan kita akan mereset password yang lupa nah bagi teman teman nih laptopnya pernah di password tapi lupa gitu udah masukin password tapi tetap salah gitu kan bingung jadi inilah solusinya ya solusinya untuk mengatasi lupa password karena kita tidak bisa melanyakan ke siapa siapa kalau misalkan kita yang bikinnya sendiri lupa gitu jadi kita reset saja untuk caranya mudah ya kita disini meresetnya menggunakan dlcboot dlcboot yang sudah dibuat bootable ke plastisk untuk cara membuatnya silahkan teman teman cek di deskripsi ya nah ini untuk contohnya saya akan hidupkan dulu laptopnya ya nah ini yang menjadi praktek yaitu laptop acus nah ini sudah masuk ya dan ini nama abiansah yang ada passwordnya itu akun abiansah ini sudah saya masukin password sesuai yang saya bikin tapi malah salah di keterangannya try password in incorrect try again incorrect dg nah seperti itu ya teman temannya jadi salah gitu salah kamu masukin passwordnya katanya gitu nah oke teman teman kita reset saja ya jadi teman teman jangan bingung untuk cara bikin bootable nya ada di deskripsi untuk cara reset nya ini nah ini adalah flash disk yang sudah terisi dlcboot cara membuatnya cek di deskripsi ya jangan lupa ini untuk flash disk nya saya flash disk pc pro berkapasitas 8 giga ya ini sangat berfungsi banget kalau misalkan teman teman punya dlc ini ya silahkan teman teman masukin flash disk nya kemana ke kantong jangan ya ke laptop ke laptop masukinnya kalau ke kantong nanti gak kebaca ya nah masukin dulu ke laptopnya nanti kalau misalkan udah dimasukin kita restart laptopnya teman teman ya cara restar nya gimana mas ya restart disini kan ada icon saturnya nah disini ya ini klik teman teman silahkan klik restart ya nah ketika tampilannya seperti ini tunggu ya ketika mati layarnya langsung tekan-tekan ff2 untuk merek asus tekan-tekan seperti ini ya agar apa agar masuk bios kita mengatur booting nya dulu agar booting nya ke flash disk ya tekan f7 agar tampilan seperti ini untuk laptop asus nah disini itu yang harus teman teman atur itu menu boot ya menu boot kenapa harus menu boot ya settingan booting agar booting nya pertama itu flash disk yang tadi kita colokkan ya nah disini kan ada boot option 1 ya boot option 1 itu adalah yang boot diproses oleh sistem pertama yang pertama diproses oleh sistem maka disini kita pilih generic flash disk ya pilih uiv disini teman teman enter dan ganti ke yang kedua enter lagi ya kalau misalkan sudah dipastikan setting boot nya seperti ini USB flash disk nya sudah di atas ya yang harus teman teman lakukan adalah set setting nya simpan pengaturannya ya disini cara simpannya pilih set change dan exit silahkan klik ok ya nah nanti akan restart ya dan langsung masuk ke ke dlc boot nah kebetulan untuk laptop asus sendiri bisa memakai touchpad ya biasanya di laptop lain itu dia tidak bisa memakai touchpad jadi memakai keyboard nah oke teman teman ini adalah tampilan pertama dlc boot 2019 ya disini teman teman pilih mini windows 10 yang ini ya yang kedua agar apa agar masuk ke sistem windows mini windows mini itu bukan bukan windows bawaan laptop ya jadi sistem yang ada di di dalam flash disk silahkan pilih mini windows 10 yang 64 bit ya disini akan restart dan loading silahkan teman teman tunggu saja ya tunggu jangan ditinggal ya nah tidak lama jadi proses loading disini sih sebentar teman teman paling juga beberapa detik ya nanti ketika selesai dia akan muncul tampilan sistem sistem dari flash disk nah sebenarnya ini menurut saya sangat disarankan lah ya teman teman mempunyai dlc boot seperti ini karena ini fungsinya banyak banget nah tampilan awal itu seperti ini teman teman ya jadi ada banyak menu untuk memperbaiki berbagai masalah sistem disini kita akan mengatasi password atau sandi ya jadi teman teman disini aduh saya rabai jadi disini teman temannya itu pilih pilih password resetter ya atau password remove mana mana nah ini nih password password remove silahkan teman teman klik dan pilih password resetter karena kita akan mereset passwordnya nah nah untuk ini silahkan pilih bawaan saja dan disini teman teman cari nama akunnya ya nama akun yang ada passwordnya tadi abiansa dan selanjutnya nah saya perdekat dulu ya berbesar nah ini nama akun yang ada passwordnya tadi jadi teman teman disini kalau udah dipastikan akunnya itu yang ada passwordnya ya disini silahkan pilih akun mana yang mau di reset selanjutnya tinggal klik reset saja klik reset terus oke terus yes ya udah password sudah di reset sukses seperti itu aja teman teman gak susah gak gak perlu mengeluarkan tenaga samson teman ya oke teman teman kalau udah silahkan di close semuanya dan teman teman silahkan restart lagi disini ya restart lagi nah restart dan langsung teman teman ketik ketik lagi tombol f2 agar masuk yes lagi kita atur settingan boot boot option atau bisa juga teman teman langsung cabut plastiknya juga bisa kita tanpa mengatur boot lagi tapi ini dengan cara cara normalnya seperti ini harus diatur kembali ke semula cara mengaturnya yaitu teman teman silahkan pilih windows boot manager di ke boot option 1 agar masuk ke sistem lagi ke sistem windows laptop kita seperti itu kalau misalkan sudah silahkan save change and exit untuk menyimpan pengaturan bios nah silahkan di di ok maka dia akan booting ke sistem windows di laptop kita teman teman seperti itu ya untuk teman teman yang masih bingung masih waduh liur misalkan apa baliut misalkan pusing gitu tanyain lagi aja ya di kolom komentar tanyain mas saya masih bingung saya belum berhasil gimana solusinya gitu minta solusi ya minta solusi nanti insya Allah akan saya kasih solusi karena ngereset juga ada yang berhasil ada yang tidak gitu kan cara membuat bootable nya pun ada yang berhasil ada yang gagal karena banyak faktor makanya disarankan untuk bertanya nah ini teman teman sudah masuk ya nah kita pilih abiansa dan ternyata sudah tidak ada password passwordnya teman-teman saudara-saudara dan ternyata langsung masuk windows artinya passwordnya sudah kita reset sudah kita buang sudah kita tendang ya teman-teman bisa masuk dan cara ini teman-teman masuk menggak silahkan ikuti dan gak disarankan untuk jahil ya misalkan teman-teman mau buka laptop temen nih misalkan punya temen tapi laptopnya di password mau buka yang disarankan ya ini disarankan untuk laptop sendiri yang lupa password tuh ya nah nah mungkin untuk tutorialnya cukup sampai disarankan di sini saja ya cara mereset password kurang lebihnya mohon di maaf ya karena cara bicara saya masih belepotan masih acak-acakan ya jadi mohon di maaf nah untuk videonya kalau misalkan bermanfaat kalau misalkan membantu silahkan like atau jika berkenan silahkan like channelnya ya kamu silahkan ah gak mau gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa oke teman-teman eh jangan lupa juga mampir ke playlist channel ya sudah saya siapkan video-video semua tentang permasalahan laptop dan komputer ya seperti itu teman-teman eh terima kasih juga nih teman-teman nih entah dari mana orang mana ya sudah mampir ke channel ini terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati